Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa Maka baginya pahala seperti orang yang berkuasa Tanpa mengurangi pahala orang yang berkuasa itu sedikitpun Hadis Riwayat Irmudi Salah satu momen yang paling ditunggu setelah seharian berkuasa adalah momen berbuka Setelah seharian menahan haus dan lapar Nikmat rasanya bisa meneruk air putih dan hidangan berbuka yang lezat Namun sayang tak semua orang mampu merasakan nikmatnya berbuka puasa Di tengah keterbatasan yang dialaminya Khususnya bagi yatim dan duafa Inilah peluang buat kita melakukan kebaikan Mari bersama hidangkan paket berbuka puasa Bagi mereka melalui program berbuka puasa bagi yatim dan duafa Terima kasih telah menonton!